...kabar yang sangat menunggirkan bagi para pejuang, bagi para ulama, bagi pergerakan yang warisat, ternyata di tengah-tengah perlawanan, penindasan yang sangat, ya, tajam, diperkirakan dari polik yang ada ketika, ya, penjagaan Bapak Anies Baswedan ketika dia mengikuti konser, konser, kia, konser, yang berpindah kepada pemilik syariah dan hilang, tapi, dan judulnya sangat mencengataskan, yakni sekitar 86 persen. What? Ini satu geng lagi, ya, jangan sampai kemudian lepas dari pantauan kita, geng Ahmad Khosnuddin dan kawan-kawan, geng yang selalu teriak-teriak mewujudkan tegaknya syariah Islam Khilafah versi pikiran mereka. Catat, ini jangan sampai kita terkecoh, ya. Baru-baru ini mereka melakukan pertemuan, mereka melakukan dialog, membayangkan umat ini akan segera sadar, akan tugasnya, akan kewajibannya, kata mereka, mendirikan, menegakkan syariah Islam Khilafah. Satu kali lagi, pikiran-pikiran utopis ini terus mereka kemudian ucapkan, agar, ya, lumayan, meskipun ada satu orang yang terpengaruh, dua orang yang terpengaruh, tiga orang yang terpengaruh, bagi mereka untuk investasi jangka panjang, tuh. Tapi, sekali lagi, ini jangan sampai lepas dari pantauan kita, pergerakannya, sedang apa mereka, ya, melakukan doktrin kepada siapa aja, mesti kita pantau, jangan sampai lepas dari pantauan. Eh, kita dengarkan, ya, percakapan, khayalan, mereka, dan merencanakan apa mereka. Kasian manusia-manusia. Ini adalah kabar yang sangat menunggirakan, bagi para pejuang, bagi para ulama, bagi pergerakan jangka Islam, ternyata di tengah-tengah perlawanan, penindasan yang sangat, ya, tajam, diperkirakan dari polling yang ada ketika, ya, penjagaan Bapak Anies Baswedan, ketika dia mengikuti konser, 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 ya, konser, yang berpindah kepada pemilik syarikat dan hilabat, dan juga yang sangat mencengahkan sekarang, yakni sekitar 86 persen. Oke, saya kasih tellur ya, mereka itu melakukan polling di channel Khosinuddin. Suaranya baru masuk 18 ribu. Si Ahmad Khosinuddin melakukan polling. Ini pilih mana, pilih mana, pilih mana, pilih mana, pilih mana, pilih Prabowo, Ganjar, Anies, atau Syariat Islam. Banyak. Ya, mereka-mereka. Pengikutnya yang ngisi polling pastinya, tentunya mereka-mereka itu. Tapi, ya, terus mereka kemudian pollingnya diucapkan, seolah-olah, seluruh masyarakat Indonesia ini, yang muslim khususnya, 80 persen, sudah sepakat tentang, keharusan, mendirikan, syariat Islam, khilafah. Kasian, mimpi-mimpi itu, terus mereka ucapkan, untuk mempengaruhi pikiran orang Islam. Ya, ini lanjut. 86 persen ini, amakah merupakan polling yang sebenarnya atau dibayar, saudara? Polling yang dibayar atau polling yang sebenarnya? Polling yang sebenarnya. Sebenarnya, saudara. Kalau polling yang dibayar, mungkin, ya, Ustaz Ahmad Fosindir sudah membeli alfad, saudara. Ya, Bukti yang kedua, saudara saya, ternyata, kita masih ragu. Makanya, ada juga akun, MNJS, saudara, yang kita minta untuk melakukan polling, ternyata, tidak jauh oleh Seng, Ustaz, benar-benar, menurut saya diri. Oh iya, berapa itu? 83 persen. Kadang-kadang, serius, saya melihat tingkah-tingkah mereka itu lucu-lucu, melakukan polling di, akun Youtube Avenger katanya. Ahmad Khosindir dan Rakhir Avenger. Kita tahu sama-sama. Cek coba. Akun Youtube Avenger. Ya, mereka-mereka itu semuanya, geng khilafah-khilafah itu. Ini satu geng lagi ya, jangan sampai kemudian lepas dari pantauan kita. Ya, geng Ahmad Khosindir dan kawan-kawan, geng yang selalu teriak-teriak mewujudkan tegaknya syariat Islam Khilafah. Kalau saya melakukan polling di sini, di manusia plural, misalnya, yakin remuk tuh, siapa yang sepatat tentang bener-bener syariat Islam Khilafah. Yakin, mereka akan remuk. Misalnya, ini, kasihan sedukain lagi. Sasaran mereka itu benar-benar orang awam. Sasaran mereka itu benar-benar orang bodoh. Yang gak paham. sikap kebanyakan orang. Terus aja dibicarakan. Kasian. Mentalnya udah kenal. Lanjut nih. Sampai. Luar biasa, saudara. Ya, para ulama, para hafahim, dan para perjuang Islam, dan organisasi-organisasi Islam, ini merupakan, masa depan cerah, bagi perjuangan Islam. Masa depan cerah, bagi perjuangan, tekannya syariat dan Khilafah. Boleh. Jangan langgar. Lagi-lagi. Bagi perjuangan HTI. Kenapa sih, anda gak mau jujur gitu loh. Selalu aja. Bagi perjuangan Islam. Bagi perjuangan Islam. Bagi perjuangan agama. Tujur aja. Bagi perjuangan HTI. Ya, Pak Tua ya. Mohon, itu kalimat anda direpisi, dikoreksi. Kenapa anda gak mau ngomong organisasi inti? Organisasi anda. Gak pede ya? Eh? Gak pede ya? Makanya selalu ngeklaim-klaim orang Islam. Seolah-olah semuanya, suamanya. Seolah-olah semua orang Islam ini ngibat kepada mereka ini nih. Gebleknya mereka tuh. Kurang ajarnya mereka tuh. Dan sembarangannya mereka tuh. Yang kemudian, menuntut saya untuk terus berbicara di sini. karena sama sekali gak terwakili oleh mereka. Dan saya kira, di sini juga yang nonton mayoritas. Wah, mayoritas. Kan sepakat. Tidak terwakili oleh mereka. Ya. Karakternya mirip-mirip semuanya. Geng Hilapa, Geng HTI, Geng FVI. Ya. FVI Ribbon. PA212, segala macam. Semuanya punya karakter yang sama. Kalau ngomong itu selalu mengatasnamakan umat Islam. Bahkan dibuatlah Imam Besar Umat Islam. Dibuatlah General Umat Islam. Hei. Apa-apaan? Siapa yang menobatkan Anda sebagai Imam Besar? Siapa yang menobatkan Anda menjadi General Umat Islam? Itu kan keleman sepihak dari organisasi mereka. Ini gak bisa Lalu lanjut nih Karena itu ya stigmatisasi negatif bahwa perjuangan kemenangan Islam tidak ada ototis Perjuangan tegaknya syarikat dan khilafah ini adalah mustahil Maka itu semuanya tidak bisa diterima dengan hasil polik tersebut saudara Versi pikiran mereka Catat jangan sampai kita terkecoh ya Baru-baru ini mereka melakukan pertemuan Mereka melakukan dialog membayangkan umat Ini akan segera sadar akan tugasnya Akan kewajibannya kata mereka Mendirikan menegakkan syariat Islam khilafah satu kali lagi Pikiran-pikiran utopis ini Terus mereka kemudian ucapkan Agar ya lumayan meskipun ada satu orang yang terpengaruh Dua orang yang terpengaruh Tiga orang yang terpengaruh bagi mereka Untuk investasi jangka panjang tuh Perjuangan HTI Bukan umat Islam keseluruhan Jadi berdasarkan polling ini Yang bersuara berapa ribu orang Dari ratusan juta umat Islam Indonesia Kata si pak tua ini Ini masih ada harapan baru Harapan poll Tentang bakal berdirinya Bakal tegaknya syariat Islam khilafah Karena melihat hasil polling yang 86% Padahal mempollingnya di channel Si Amar Kozinuddin Yang melakukan pollingnya pasti Mereka geng mereka semua Ini satu kali lagi Harapan-harapan Palsu mereka terus diupayakan Untuk disampaikan Agar lumayan mendapatkan Satu orang yang percaya Mendapatkan dua orang yang percaya Tiga orang yang percaya Yang lumayan bagi mereka Untuk investasi Dan setelah lagi Jangan katakan sebagai kemenangan Islam Kemenangan umat Islam Kalau kemudian terjadi Mayoritas umat Islam Sepakat terhadap pikiran dan gagasan kalian Ya Maka itu bukan kemenangan Islam Bukan kemenangan umat Islam Tetapi kemenangan HTI Dan kita tidak akan Biarkan kemenangan itu Mewujud menjadi nyata Gak bisa lah Udah lah Nanti kenapa sih Pengen negara ini Pengen seperti apa Pengen seperti apa Udah gak enak hidup di Indonesia Orang lain pengen hidup di Indonesia Gak ada yang Apa yang repot di Indonesia itu Apa yang susah di Indonesia itu Coba Kalau dibanding dengan negara-negara yang lain Udah sangat enak dan nyaman di Indonesia Jangan coba-coba Anda Untuk merubah sistem ini Indonesia Sejak dulu Kala Tetap di Puja-puja bangsa Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda